salam rayu salam kebajikan salam bahasa duluran buat teman-teman semuanya yang sudah dukung, sudah support, berbagi like, komen, apalagi yang sudah share dengan kerendahan hatinya semoga teman-teman semuanya selalu diberi keberkahan, kenikmatan, kemuliaan, kemakmuran hidup di alam semesta ini jangan lupa, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan semesta alam yang telah memberi kita keberkahan dan kenikmatan hidup di alam semesta ini rasa hormat, rasa bakti kita kepada kedua orang tua kita tanpa mereka kita tidak akan ada di alam semesta ini rasa bakti kita juga kepada leluhur-leluhur kita guru-guru kita sepuh-bini sepuh kita yang telah membimbing dan memberi pencerahan dalam perjalanan hidup kita pada kesempatan yang baik kali ini saya ingin berbagi sebuah amalan kepada panjenengan semuanya teruntuk panjenengan yang mengalami gangguan-gangguan goib entah itu guna-guna, entah itu santet, entah itu pelet ataupun keluarga panjenengan sedang sakit dan juga di saat panjenengan menemui orang yang susah meninggal sudah sakit parah tetapi susah dalam meninggalnya ini di saat sampean melihat video ini saya harapkan sampean bisa menolong setidaknya diri sampean sendiri dan juga kepada orang lain amalannya simpel enak simpel dan enak disini saya padukan olah pernafasan juga di saat sampean menemui orang-orang tersebut sampean ambil air kasih garam sedikit pegang dengan tangan kiri tangan kanan dipakai untuk menutup gelas disitu sampean gunakan 1 kali tarikan nafas panjenengan 1 kali tarikan nafas panjenengan dan simpan jadi tarik simpan nah di saat 1 tarikan nafas ini sampean baca al-ikhlas 3 kali al-fatihah 3 kali kalau mampu 7 kali solawat 3 kali lalu tujuan sampean apa setelah itu tiupkan ke air tersebut menggunakan tetap pernafasan hidung jadi al-ikhlas 3 kali al-fatihah 3 kali solawat 3 kali tapi kalau mampu dan dengan mampu pernafasan sampean bagus ini bisa 7 kali 7 kali 7 kali itu kalau yang mampu tapi untuk yang masih dalam belajar itu cukup 3 kali 3 kali 3 kali nah air ini bisa sampean gunakan untuk diminumkan ke orang-orang tersebut diminumkan disisakan sedikit poleskan di pusarnya dan juga ubun-ubunnya itu nanti sampean bisa praktekkan sendiri jangan percaya saya jangan percaya saya tapi sampean praktekkan jadi untuk orang yang kena guna-guna pelet santet pengasihan lintrik terus untuk anak yang sedang sakit panas sekadang kena sawan bisa terus untuk orang-orang tua yang sudah tua sakit-sakitan tapi ingin waktu ingin matinya atau ingin meninggalnya itu susah itu bisa sampean juga pakai amalan ini 1 kali tarik nafas tahan aliklas 3 kali alfatekah tiga kali solawa tiga kali dan sampean sebutkan namanya tujuan sampean apa untuk penyembuhan ataupun untuk memberi jalan orang yang mau meninggal untuk mengamalkan amalan ini sampean cukup ketik saja amalkan dan like-nya itu saja saya ingin berbagi agar apa kita itu tidak di saat menghadapi permasalahan dalam diri kita kita itu mampu mengatasinya jangan sedikit-sedikit cari orang pinter sedikit-sedikit cari orang pinter jangan kalau bisa itu kita sendiri mampu kita sendiri mampu jadi saya bagikan amalan yang sangat mudah sangat mudah 1 kali tarikan nafas tiupkan di air beri garam selain air dan garam sampan juga bisa pakai bawang merah dan garam atau bawang putih dan garam itu juga bisa kalau pakai bawang merah sampan tumbuh dengan garam itu sampan oleskan di perut di pundak itu saja nah jadi semoga ini bisa bermanfaat buat panzen dengan semuanya jangan percaya saya tapi peragakan saya hanya berbagi agar kita setidaknya bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri untuk keluarga kita apabila nanti dibutuhkan juga bisa untuk orang lain ketik amalkan like maka sampai menerima ijazah atau amalan dari saya ini terima kasih semoga bermanfaat dan teman-teman semua selalu diberi keberkahan kenikmatan kemuliaan kemakmuran hidup di alam semesta ini dari saya Matur Sumbah Nuhun salam rahyu 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 sagung tumati selamat menikmati